Oke teman-teman, so Di video kita kali ini kita akan ngebahas Salah satu Game One Piece Yang gue tunggu-tunggu Pak ya, yaitu adalah Reosis Jadi developer ini tuh developer yang sama Yang ngebuat game Sindolive Atau Shinobi Live dulu ya Jadi ini Ya ini developer yang sama Si Rel juga teman-teman ya Kalau kalian udah nonton Reosis The Movie Gue akan kasih linknya di deskripsi Kalian bisa nonton Tapi itu satu jam sih Dan kalau kalian males nonton selama satu jam Kalian nonton video gue aja Gue akan coba jelasin secara singkat Kira-kira Apa yang akan kalian dapat Saat kalian main Reosis nanti Kalau udah rilis teman-teman ya So ya Yang pertama Kalau kalian belum punya Discord mereka Kalian bisa masuk aja Gue kasih di deskripsi juga Linknya Dan dia disitu ada kayak Ya kayak subscription gitu lah ya Kayak member lah Kayak membership Dan itu kalian bisa bayar 5 dolar Kalau gak salah 6 dolar deh 6 dolar itu kalian bisa Jadi supporter mereka Silver supporter Dan itu kalian bisa dapet Akses untuk main gamenya duluan Jadi Kayak semacam tester gitu lah ya Dan itu Kayaknya akan gue lakuin sih Kayaknya gue akan coba untuk Daftar untuk member silvernya Karena ya lumayan pak Gue bisa dapet akses Untuk main duluan Anjir Jadi Apalagi gitu kan Karena ini game bagus banget Sumpah bagus banget Oke Pertama kita bahas dari Animation dulu deh ya Gila animasinya keren banget Kalau kalian mau liat nih ya Animasinya itu Liat Itu cuman kayak ngeluarin senjata gitu dong Belum combatnya lagi Yang Bagus banget Combatnya Gue suka banget combatnya sih Si Animasinya What is that Liat deh yang sebelah kanannya Pake hook gitu Oh my god Ini ada lagi nih ya Dia pake Gitar Gitar Dia pake gitar bro Gitar Kayak gitarnya Brook Oh my god Oh my god Itu keren Banget Sumpah keren Gue suka banget Sumpah game ini pak Makanya gue tadi bilang Awal-awal Kayaknya gue akan bayar yang member Untuk yang silver itu Karena Ya itu bagus banget Oh liat kalian bisa liat animasinya pak Itu Itu by the way Salah satu combatnya temen-temen ya Combatnya juga bagus banget Kita langsung bahas combatnya dulu kali ya Combatnya Combatnya itu fluid banget Mana ya Di Menit berapa combat Kalian bisa liat disini Combatnya temen-temen ya Kita akan ngeliat Combatnya nanti Di game real sis Kayak gimana tuh Kalian bisa langsung di ladder kayak gitu Bisa nge-grab musuh Bahkan Kalau kalian tadi liat Barusan yang animasi Itu dia bisa kayak sneak attack Jadi kalau misalkan kalian Datangin musuhnya dari belakang Itu dia bisa langsung Auto kill bro Gue gak ngerti apa itu Musuhnya mesti keskarat dulu Atau apa Tapi yang pasti Kalian bisa ngelakuin itu Gila Bayangin gak sih Liat combatnya Oh my god Combatnya keren banget sih Gue suka banget sumpah Nih Dia bisa kayak sneaking kayak gitu Terus dia bisa ngeran dari belakang langsung Terus musuhnya langsung mati Gue Gak Gak tau udah itu Gimana caranya Liat Bisa sneak attack Game one piece mana Yang bisa sneak attack Kayak gitu bro Cuman real sis doang guys Ini bagus banget game makanya Ya kita liat Combatnya lagi temen-temen ya Jadi kayak ada sistem Ya sistem Ya biasa lah Combat ya Ada parry Ada block Gitu-gitu temen-temen ya Hmm Kalian bisa liat tuh Itu dia kayak semacam parry gitu lah Bahkan kalian Kalian bisa Nge-block Abis itu sambil nge-parry sekaligus cuy Itu Itu keren banget sih Nah ini Ini Yorunya temen-temen ya Gila Animasi Yorunya Keren parah sih Liat tuh pas dia nyerang Yorunya Look Look at that man Combatnya fluid banget Kayak Kayak keliatannya tuh kayak gampang gitu loh Untuk dibuat kompo temen-temen ya Dan itu Bagus banget sih menurut gue sih Untuk sebuah Game One Piece ya Ya walaupun block shoot juga Oke lah Walaupun block shoot gak kayak gini gitu kan Tapi block shoot lumayan asik juga PvP-nya Cuman This is next level men Untuk game One Piece loh temen-temen ya Dan seperti yang gue bilang tadi Bahkan GPO aja menurut gue Kalah sih sama ini Kalau dari combatnya ya Bisa kayak gitu GPO kalah sih Kalau menurut gue ya Oke Sekarang kita akan bahas tentang Progressionnya Cara naik levelnya gimana Bang ya Itu yang paling penting kan Game One Piece Ada level pasti dong Nah Bang Cara naikin levelnya gimana Apakah game ini Bandit Beater Simulator Dimana kalian cuman Ngelawan-lawan bandit Ambil quest Lawan bandit Ya literally Block shoot lah ya Block shoot kayak gitu gitu kan King Legacy kayak gitu juga Apakah di game gini Kayak gini juga Jawabannya tidak Tidak Jadi di game ini tuh Kalau kalian pernah Main Arkane Odyssey Nah game ini tuh mirip sama itu Jadi Progression level kalian Itu tuh gak cuman dari Bandit Beater doang Walaupun bisa Kalau kalian pengen Ngelawan bandit gitu-gitu ya Ambil quest Naik level Bisa juga sebenernya Cuman Kalian gak harus Ngelakuin itu Untuk like level Dan itu bagus banget Menurut gue Kita lihat contohnya aja ya Pas dia ngomong Ini nih Mancing Kalian literally Bisa mancing Gak di dalam game Mancing Bayangin Si Bahkan dia punya sistem Untuk Mancingnya Jadi kalian gak cuman Asal ngelempar Ngelempar apa Ngelempar Pancingan kalian Terus udah tinggal tunggu Ntar tiba-tiba dapet sendiri Enggak Dia bikin sistem Kalau kalian pernah main game-game Kayak harvest moon gitu-gitu Kayak gitu gitu Jadi ada sistem mancingnya bro Kalian bisa Bisa gagal Ini kayaknya dia gagal deh Gagal gak ya Apa dia berhasil ya Eh pokoknya Pokoknya ada kayak Sistem mancing gini Dan ini Unik banget Gue baru pertama kali liat Game Roblox Kayak gini bro Sebagus ini RPGnya ya Ini gue bilang RPG Karena Ya karena dia udah bisa Progression levelnya Gak cuman dari bandit beater Gue bisa bilang game ini tuh Salah satu RPG One Piece terbaik sih Kalau gue bilang ya Kayaknya GPO aja Gampang kayak gini sih Ini RPGnya bagus banget Dimana kalian Bisa masak Kalian bisa Jadi merchant Pak Jadi merchant Mana gue kesedihatan ya Merchant ya Nah ini guys Kalian bisa jadi merchant bro Nih Dia akan taruh kayak Bag gitu Ntar di dalamnya tuh Kayak ada Ada barang-barang Kalian bisa beli dari orang Jadi Jadi Bukan trading ya Bukan Ini merchant Kalian bener-bener bisa Ngejual barang Jadi kalian buka Kayak semacam buka toko gitu lah ya Kalau misalkan Kalian main game-game jadul RPG-RPG jaman dulu Itu yang mungkin tahun 2000 Berapa 2010 mungkin Nah itu ada sistem kayak gini Dimana kalian bisa bikin toko kalian sendiri Kalian bisa taruh barang disitu Kalian bisa tulis harganya Ntar orang bisa beli Dan itu yang Relasi selakuin bro Look Ini Ini bagus banget Ini bagus banget Gue gak pernah liat Game Roblox kayak gini Gak ada Gue selama gue main Roblox bertahun-tahun Gue gak pernah liat sistem kayak gini Sumpah Ini bagus banget sih Jadi bukan trading ya Kalau trading kan ya Ya trading kayak di Bloksut gitu Trading Devil Fruit Udah Ini Kalian bisa jual Jual Jualan Buka toko Beda Beda sama trading temen-temen ya Beda sama trading Jadi Ini bagus banget sih Ini bagus banget Nah ini juga Kalian bisa Naikin level Dengan Cara masak pak ya Jadi Kalian literally tuh Bisa naikin level Dengan cara apapun sih Bahkan kalau kalian nonton Movie-nya nih Yang di Youtube Itu dia sempat bilang Kalau kalian bahkan bisa buka Kayak Restoran kalian sendiri Jadi kalian bener-bener bisa bikin restoran Ntar makanannya kalian jual Pake cara yang tadi mungkin ya Yang kalian Taruh di bag Terus orang bisa beli Itu kalian bisa ngelakuin itu Jadi kalian bisa bikin restoran kalian sendiri Dan kalian bisa naik level dengan cara itu Itu Keren banget sih Itu The real definition of Role playing game RPG temen-temen ya Jadi kalian literally bisa ngelakuin apapun Dan tetep bisa Melakukan progress gitu Itu yang gue suka sih Dari game Dari game RPG Dan sayangnya Semua game One Piece saat ini Walaupun Bilangnya RPG GPO Bloxroot Iya Bloxroot Mungkin adalah RPG sedikit Cuman Ini yang menurut gue Paling dekat dengan definisi RPG RPG-nya berasa banget bro Nah ini Kalian bisa lihat Jadi kalian di sistem ini tuh Kayak ada Kayak semacam crafting Crafting juga Jadi kayak Minecraft gitu mungkin ya Jadi kayak semacam-macam Minecraft Dimana kalian bisa Crafting banyak Banyak hal gitu Bisa ngebuat api unggun Bisa ngebuat Alat masak Bisa ngebuat piclock Gue belum mention tuh piclock Jadi Di game ini ada chest juga Yes ada juga Ada chest juga Cuman kalian gak bisa Asal buka chest Jadi Ada chest yang kekunci Dan kalau dia kekunci Kalian mesti pake piclock Ntar gue kasih liat deh Dia bentuk piclocknya kayak gimana Tapi sekarang kita liat Masak dulu temen-temen ya Kalian bisa liat tuh Masak itu by the way Itu gak cuman asal Masukin gitu ya Jadi kayak semacam ada blueprintnya Ntar kalian bisa Mempelajari resep itu cuy Jadi makanan yang kalian bikin tuh Apa ya Lebih Bisa lebih bagus buffnya Karena Karena masak ini Di game ini ternyata Sangat penting juga Karena masakan itu bisa nge-buff kalian Ya kayak gitu lah ya Standar masakan kayak gimana sih Tapi ya dia buat lebih bagus aja gitu temen-temen ya Piclock Piclock Tadi gue sepertinya dimana piclocknya Nah Kalian bisa liat Ini sistem lock picknya pak Jadi kalau misalkan ada Chest yang kekunci Atau pintu mungkin Ada pintu yang kekunci juga I don't know Mungkin ada ya Tapi ya Kalian bisa buka pintu itu Dengan cara lock pick kayak gini Ini Bro Gak ada game One Piece yang kayak gini bro Bahkan game RPG pun Gak ada yang kayak gini gitu kan Dipoken Sebutin gak RPG apa yang ada kayak gini Di Roblox Mungkin ada dan gue gak tau ya Tapi yang pasti Ini yang baru pertama kali gue liat Ada ini Dan itu game One Piece Gila gak sih Ini kalau kalian main Game jaman dulu Skyrim Ini kayak gini Lock picknya Percis banget Jadi Gue yakin banget Ini Dia ngambil banyak inspirasi Dari game lain Kayak Assassin's Creed ya Nanti gue akan kasih liat Combat botnya kayak gimana juga Itu mirip banget sama Assassin's Creed Lock pick kayak gini Ngambil dari Skyrim Sneak attack Itu tadi barusan Itu Assassin's Creed banget sih Itu Assassin's Creed banget Nah sekarang kita akan Bahas tentang Blacksmith Aka crafting-crafting Kayak senjata gitu lah ya Jadi ya Mungkin sama kayak Bloxroot Dimana Bloxroot sekarang kan Ada kayak enchant-enchant gitu ya Di game real sis ini juga Ada ya Jadi kalian bisa Tuh enchant aja Kalau kalian perhatiin Ada fire enchant Ice enchant Poison enchant Jadi senjata kalian tuh Bisa di enchant Dan bisa di upgrade juga Bisa di upgrade Jadi kayak dibikin Plus 1 Plus 2 Plus 3 Mungkin kayak gitu temen-temen ya Sebenernya gak dikasih Di sini sih Plus 1 Plus 2 Cuman yang pasti kalian bisa Nge-upgrade senjata kalian Nah itu misalkan tuh ya Jadi untuk upgrade pertama Dia kayak Misalkan Pake shaktut Yang kayak kalau kalian baca Itu di bawah Mungkin nanti di upgrade kedua Dia butuhnya apa Jadi jadi beda-beda Itu crafting systemnya kayak gitu Dan itu bagus juga menurut gue Temen-temen ya Walaupun Keliatannya agak ribet Tapi percayalah Itu RPG-RPG Memang kayak gitu Dan itu gue suka banget sih Jadi kalian Apa ya Kayak punya alasan untuk farming Kalian punya alasan untuk Jualan Kalian bisa nanti Bisa jualan untuk materialnya Kalian bisa jualan untuk Blueprintnya Karena ada blueprint juga Jadi beberapa boss tuh Ada yang ngedrop blueprint Ada yang ngedrop Alat-alat kapal Wah kapalnya Ntar gue kasih at kapalnya Kapalnya keren banget semua Nah ini Gue pengen ngebahas sedikit tentang Crew juga Jadi kalian bisa bikin crew ya Namanya game One Piece lah ya Kalian bisa bikin crew Dan crewnya disini tuh Dia Nggak kayak Di Kayak block route Nggak kayak di GPO Dimana kalian bisa masukin gambar kalian sendiri aja Tapi Disini Itu udah Udah disediain kayak template Dan itu kalian bisa edit-edit sendiri Kalian bisa liat tuh Kalian bisa edit-edit sendiri Dan itu Banyak banget Variasinya temen-temen ya Kalian bisa liat tuh Ada yang pake eyepatch Bisa pake gitu-gituan gitu Jadi Ini bagus banget sih Dan gue yakin Bakal susah untuk Nemu orang yang punya Lambang crew yang sama Karena ya Bener-bener bisa beda banget gitu Karena Variasinya terlalu banyak Aksesor 1 Aksesor 2 Aksesor 3 Itu kalo digabungin semua Itu pasti berbeda Setiap Dari setiap crew Ke crew yang lain Itu pasti berbeda Dan itu Bagus sih Itu bagus menurut gue Itu bagus ya Walaupun Sebenernya gue lebih prefer Kalo kalian bisa Nge-upload Gambar crew kalian sendiri Kayak di Bloxroot Kayak di GPO Ya itu sebenernya gue Lebih prefer ke kayak gitu Tapi Gue ngerti lah Kadang-kadang Emang Sistem Roblox itu Suka ngebug Kalo kayak di Bloxroot Itu kan kadang-kadang juga Kadang-kadang muncul gambarnya Kadang-kadang enggak Nah Mungkin itu yang coba Untuk si RealSys ini Kurangin gitu Jadi Udah lah Daripada lo nge-upload sendiri Ya gue kasih nih sistem Dimana kalian bisa Bikin lambang crew kalian sendiri Dan gue yakin Satu crew dari crew yang lain Itu enggak mungkin sama Atau mungkin ada yang sama Tapi kemungkinannya Pasti kecil banget Karena ya Banyak banget Variasinya teman-teman ya Bahkan warnanya pun Bisa beda gitu kan Oke Sekarang kita akan ke Kapal Ke sistem kapal Sumpah kapalnya Wow banget pak Sistem kapalnya itu Wow banget Kalian bisa liat ya Jadi kalo kalian Sempet main Arkane Odyssey Atau kalian tau game Arkane Odyssey Ya itu Kapalnya juga sama Sama kayak gitu Dan Gue juga suka banget Sistem kapal di Arkane Odyssey ya Dan gue sempet bilang Kalo ada game One Piece Dengan sistem kapal kayak gini Wah gila ini Bagel bagus banget Dan ternyata ini Ini jawabannya Resist pak Kalian bisa liat Kapalnya itu bisa diubah-ubah Kapalnya bisa diubah-ubah Ini kan bentuk Bentuk dasar kayak gini Itu kalian bisa ganti Bisa ganti Bagian depannya Nah ini Dia akan ngasih liat Nah bentuk kapalnya nih Ini karavel Ntar ada galeoni Gede banget gitu kan Lalu ada kapal kecil Kayak slop juga Kayak tadi ya Terus ada Ada ship statusnya Pak ya Jadi ntar kalo kalian Lawan boss Itu dia akan ngedrop Item Ada item buat senjata kalian Ada item buat blueprint Mungkin buat masakan Atau blueprint untuk Crafting-crafting senjata Mungkin nanti ya Atau Ada juga blueprint Buat kapal Jadi kayak kapal kalian tuh Ntar bisa Bisa di upgrade-upgrade Kayak semacam gitu lah Ntar Dan upgrade-annya itu Akan ngaruh ke status kapal kalian Jadi Combat system di kapalnya Itu bagus banget Sumpah Dan sejauh ini gue bisa bilang Realsis itu Satu-satunya game One Piece Yang Sistem Combat di kapalnya itu Bagus banget Baru ini doang sih GPO gak ada lah Apalagi block shoot ya Kalian jarang banget Pake kapal Untuk berantem di lautan gitu Gue jamin jarang banget gitu kan Maksud gue berantem itu Pake kapal ya Kayak di Arken Odyssey Berantemnya pake kapal Bukan kalian naik kapal Abis itu kalian lompat dari kapal Terus berantem pake devil fruit Atau pake pedang Atau pake melek Enggak Enggak kayak gitu Jadi bener-bener pake kapal Kalian nembakin cannon Itu bagus banget Lihat Dia bisa diubah-ubah Depannya temen-temen ya Bagian depannya bisa diubah-ubah bro Tuh Jadi kalian ada sistem kayak RAM juga Jadi kalian bisa nabrak Nabrak kapal musuh Dan itu bisa ngurangi darah musuh juga Kayak RAM lah ya Kalau kalian main Assassin's Creed Black Flag Kalian pasti tau lah Nih kalian ada kayak RAM kayak gini Kalian bisa diubah-ubah Belakangnya bisa diubah Depannya bisa diubah Sealnya bisa diubah Cannonnya bisa kalian ubah Oh my god Ini unik banget sumpah Belum combat system Combat system di kapalnya ya Kita langsung aja ke Combat system yang di kapalnya kali ya Temen-temen ya Ya Kalian bisa lihat Ini Ini Assassin's Creed banget sih Jadi kalau kalian main Assassin's Creed Black Flag Ya Literally kayak gini gitu Jadi ada kayak Kayak apa ya Kayak ini kayak ada Ada garis gini Kalau kalian naik kapal Dan itu Kalian bisa Tembak Cannon kalian Mana ya Gue pengen lihat tuh Yang dia Nah ya Dia bisa berantem sama Kapal sebelah nih Kayak gitu Ini yang gue maksud dengan Sistem combat di kapal Temen-temen ya Nggak cuman kapal itu dipakai Buat minda-minda pulau Nggak Tapi kapalnya literally Bahkan dia bilang Devil Fruit sekalipun Itu akan susah banget Untuk ngalahin kapal Si real sisanya yang ngomong ya Bukan gue ya Jadi kalau misalkan di kapal kalian Cannonnya udah banyak Udah sakit Karena Dia bisa di upgrade Cannonnya tuh bisa di upgrade Seperti yang gue bilang tadi Bisa di customization Cannonballnya bisa di upgrade Jadi kayak Bisa ada yang meledak Ada yang ngebakar Mungkin gitu temen-temen ya Dan itu katanya sakit banget Dan Udah katanya Nggak ada Devil Fruit yang bisa Ngalahin Sakitnya Cannonball kapal Si real sisanya yang ngomong Bukan gue ya Kalian bisa lihat nih Ini Assassin's Creed banget sih Jadi kalau kalian perhatiin Itu kayak ada semacam Ya ini ada kayak Ya kalian bisa lihat kayak gini nih ya Yang kayak kuning-kuning gini Nah itu kalau misalkan Cannon kalian kena di bagian yang sama Itu dia lama-lama akan rusak Dan akan semakin cepat Tambah rusak gitu temen-temen ya Jadi Tuh 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 Kayak gini-gini nih Kalau dia udah oren Artinya dia udah mau rusak Jadi ntar kalau dia udah rusak Darah kapal itu kayak berkurangnya Mungkin banyak atau apa gitu Disini nggak dikasih lihat sih temen-temen ya Tapi yang pasti Dia ngomong kayak gitu sih Jadi kalau kalian coba untuk serang di bagian Yang udah misalkan warnanya udah oren Kayak gitu Itu darah musuhnya akan cepat banget berkurang ya temen-temen ya Dan itu combat sistemnya Bagus Banget Bagus banget Sumpah Gue baru kali ini game One Piece Sebagus ini gitu Makanya gue nungguin banget real sis pak Sumpah bahkan Gue lebih nunggu real sis daripada Anime Legend Karena ini jelas anjir Udah beneran bisa jadi Udah jadi kalian bisa lihat ini Udah jadi Tinggal mereka Polis-polis dikit udah dirilis gitu Dibandingkan Anime Legend yang sampe sekarang Eh udahlah ya Anime Legend mitos aja Yaudah oke Ya By the way kalian bisa main ini di HP juga Sebelum kalian Bang ini bisa main di HP nggak bisa Kalian bisa main di HP Ya kalian bisa lihat Gila bahkan kalian bisa combat Combat pukul-pukulan Sama orang di atas kapal Itu nggak jatuh Biasa kalau kayak game Blocks Root GP GPO bahkan sekelas GPO bro Itu GPO tuh developernya udah keren banget menurut gue Dan ini Ini literally kalian bisa combat di atas kapal Tanpa kalian jatuh keluar Jadi Kayak Gimana ya Gimana yang ngebahasnya Jadi Istilahnya Kalian itu ngikutin kapalnya Jadi kalau misalnya kapal gerak Kalian gerak Ikutin kapalnya juga Jadi kalau misalkan kalian Combat di atas kapal Itu kalian Combatnya pun Bergerak ngikutin kapal Jadi kalian nggak akan bisa Jatuh keluar Kayak misalkan kalian Lompat Terus kapalnya jalan sendiri ke depan Nggak Nggak gitu Jadi kalau kalian lompat Kalian tetap Tetap ngikutin kapalnya jalan juga Dan itu bagus juga sih Walaupun Nggak realistis sebenernya sih Cuman Yaudah lah ya Tapi keren gitu menurut gue Oh ya Kayaknya itu aja untuk Video kita kali ini Gue udah ngebahas tentang Real CIS movie ini Dulu main panjang Mungkin sekitar 15 menit Sampai 20 menit temen-temen Tapi ya Daripada kalian nonton sejam gitu kan Tapi kalau kalian tetap mau nonton Yang Real CIS movie-nya Gue taruh di deskripsi Di bawah Kalian bisa nonton ya temen-temen ya Jadi kalian bisa lebih Jelas tuh Lihatnya kayak gimana ya Dan ya Gue bisa bilang ini The best one piece game In Roblox men The best sih Ya walaupun Kayaknya bakal sulit Untuk menyaingi Bloxroot Karena Bloxroot itu Emang lebih simple sih Lebih simple Sedangkan ini kelihatannya Kayak rumit gitu kan Tapi Percaya lah bro RPG itu Ya kayak gini Ini RPG gitu The real RPG bro Ini kayak gini gitu Dan ini yang sebenernya Ditunggu-tunggu gitu Untuk Untuk orang-orang kayak gue Yang suka main RPG ya Ini yang sebenernya gue tunggu-tunggu gitu Untuk game One Piece Oh ya kayaknya itu aja Temen-temen untuk video kita kali ini ya Ya sekali lagi Kalian bisa main Bisa main ini di HP juga Karena tadi Si developer Rale sempat ngomong Kalian bisa main di HP Dan dia bahkan udah optimisasi Supaya gak nge-like di HP Ya semoga aja gak nge-like temen-temen ya So ya Thank you Itu aja untuk video kita kali Thank you buat kalian semua yang nonton Dari akhir Lagi yang suka Dislike kalau kalian yang suka Saksa-saksa mau Gak usah-saksa Kita kembali temen-temen Bye-bye Ciao No I won't ride Bye-bye Bye-bye Bye-bye